Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah disitu yang paling berbahaya sebenarnya bahannya itu adalah dia tinggi kalori, tapi kalorinya itu dalam bentuk karbohidrat yang sederhana. Jadi itu sangat berbahaya bagi manusia terutama pada pasien-pasien yang berisiko terjadinya diabetes gitu. Kita tersendirikan kalau diabetes itu biasanya akan mengalami kadar gula darah yang tinggi. Jadi pada makanan-makanan yang tinggi karbohidrat yang sederhana, yang tidak ada serat, maka akan berisiko terjadinya diabetes. Selain itu, pada makanan-makanan tersebut juga banyak mengandung kolesterol ataupun lemak-lemak yang jahat gitu ya. Terutama biasanya pada makanan-makanan cepat saji yang memiliki juga lemak-lemak yang dalam kata bahasa kitanya itu adalah lemak trans gitu ya. Jadi lemak-lemak yang jenuh seperti itu. Itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan apabila dia terus-terus kita konsumsi, bisa berisiko menyebabkan penyakit jantung dan penyakit-penyakit lain. Ya, ini contohnya dok kalau lemak jenuh ini, yang lemak yang tidak sihat ini biasanya itu kita dapat dari mana dok? Kalau gitu yang mengkonsumsi apa seperti itu? Biasanya makan-makanan yang dalam hal itu biasa digoreng, misalnya seperti ayam-ayam goreng, yang banyak tepungnya dan juga penggorengannya itu biasanya dengan suhu yang terlalu panas, ya kan? Jadi sifat lemak ini biasanya kalau lemak yang asalnya dia biasanya enggak berbahaya, kalau dimasak terlalu panas akan berubah dia menjadi lemak trans yang juga sangat berbahaya bagi tubuh. Ini contohnya seperti minyak goreng misalnya, kelpas sawit dok ya? Iya, minyak goreng dari kelpas sawit. Oke, jadi mungkin ya solusinya bisa diganti minyak gorengnya seperti itu dok ya? Atau ya tidak dipanaskan dengan suhu yang di atas dari seperti yang dokter sebutkan dok ya? Iya, betul. Oke, nah selain daripada diabetes, apalagi kemungkinan yang bisa terjadi dok? Jadi selain diabetes, kemudian penyakit-penyakit yang lain seperti kolesterol tinggi, ya kan? Itu juga ada pengaruhnya ke penyakit saras misalnya bisa juga, terus juga bisa ke penyakit saluran pencernaan, saluran nafas, dan banyak juga sebenarnya. Oke, baik. Nah selain daripada diabetes, kemudian juga tadi jantung juga dok ya, bersiko seperti itu. Nah kemudian ada juga yang mengatakan dok, bahwasannya bisa berbahaya juga, bisa menambah berat badan. Ini benar gak sih dok? Iya, benar sekali. Jadi seperti saya sebutkan di awal, ya kan? Jadi makanan-makanan fast food ini biasanya kan karbohidratnya itu yang sangat mudah diserap. Karbohidratnya yang sangat mudah diserap tentu kalau kita makan dalam jumlah yang banyak, cepat juga terserap bulannya sehingga kalorinya terlalu berlebih sehingga diimpan. Jadinya lebih berisiko terjadi obesitas ataupun kegemukan. Oke, iya. Jadi bisa menyebabkan obesitas, kemudian diabetes tipe 2, dan juga kerusakan jantung dok ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah semua makanan fast food itu bisa dikategorikan berbahaya semua untuk kita konsumsi atau bagaimana dok? Jadi sebenarnya tidak semua yang berbahaya. Tergantung dengan bahan makanannya, bahan dasar pembuat makanan, terus pengolahan, dan juga komposisinya gitu ya. Oke, jadi tidak hanya jenis makanan saja dok ya, bagaimana bentuk pengolahannya dan bumbunya juga ternyata mempengaruhi seperti itu dok ya. Iya, mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat dari bahannya dulu nih dok, ini apa saja yang dari makanan cepat saji ini tentu dari bahannya berbahaya seperti itu dok. Ya, biasanya kalau makanan-makanan fast food itu kan yang mereka jual itu adalah cepat tersajikan dan juga rasanya enak. Nah, jadi rasa enak ini biasanya membutuhkan bahan-bahan tertentu yang menjadi penyedap seperti itu ya. Seperti yang kita sering tahu kan, itu salah satunya adalah monostodium glutamate atau MSG, ya kan? Iya. Atau lebih sering kita sebut sebagai micin, ya kan? Iya, betul dok. Dan juga garam-garam, natrium, lemak-lemak itu juga sangat mengundang selera seperti itu. Iya, tapi garam kan dibutuhkan tubuh kita dok. Gimana? Garam bukannya dibutuhkan oleh tubuh kita dok. Ya, garam sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Tapi kalau misalnya kita konsumsi dalam kadar yang berlebihan, maka akan menjadi penyakit juga seperti itu. Oke, ini biasanya bisa micu penyakit apa nih dok? Kalau garam tinggi ataupun penyedap yang tinggi, misalnya seperti MSG, bisa berisiko biasanya kita mengakibatkan ketagihan terhadap satu jenis makanan. Dan lebih lanjut lagi, biasanya kalau untuk garam ini sendiri, sangat erat kaitannya dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi. Oke, nah itu mungkin dari bumbu atau jenis makannya dok ya. Nah, kalau bentuk penyajiannya dok, ini bisa singkat nggak dok, bentuk penyajian yang ini bisa dikatakan termasuk tidak sehat seperti itu? Biasanya kalau dalam bentuk penyajiannya, makanan-makanan yang digoreng dengan minyak yang banyak, minyak yang panas, kemudian bahan-bahan makanannya itu yang banyak keju, lemak, ya kan? Sementara dia kurang sayuran, kurang serat, nah itu juga merupakan sediaan yang berbahaya bagi tubuh. Kalau dikonsumsi, secara berlebihan dan terus-menerus. Oke, jadi bentuk penyajian yang kurang sehat itu digoreng dok ya, apalagi mungkin dengan menggunakan minyak goreng yang sudah berapa kali dipakai seperti itu dok ya? Iya, yang berolong-olong. Nah, selain daripada digoreng ini, apalagi dok yang bisa dikatakan ini kurang sehat juga? Bisa jadi yang makan-makanan yang dipanggang seperti itu ya, yang masuk ke dalam oven, itu biar saya kan panas tinggi dan juga bahan-bahan makanannya sih yang lebih berpengaruh sebenarnya. Oke, misalnya seperti dipanggang atau dibakar ini yang berbahayanya, yang gosongnya atau gimana dok? Apa semua langsung bahan-bahan makanannya itu misalnya dagingnya itu berbahaya langsung atau bagaimana dok? Kalau dari bahan-bahan makanannya sendiri, sebenarnya kan kalau daging itu kaya nitrisi ya banyak, protein, lemak, yang berbahaya nanti adalah kalau dia terlalu tinggi suhunya, ya kan, sehingga bisa merusak zat-zat gisi yang terkandung di dalamnya itu, ya kan, terutama biasanya lemak, kalau dia lemaknya itu terlalu panas, bisa terjadi perubahan asam lemak menjadi asam lemak peran, ya kan, itulah nanti yang bisa menumpuk di pembuluh darah dan risiko. Untuk menjadi penyumbatan, gitu. Oke, nah jadi selain daripada digoreng, kemudian dipanggang atau dibakar dengan suhu yang tinggi, ini tentu juga berbahaya dok, ya? Iya. Oke, jadi kemudian dok, selain daripada makanan cepat saji yang baik untuk dikonsumsi tadi, jadi tidak semuanya dok, ya, makanan yang cepat saji itu tidak baik dikonsumsi. Jadi kalau kita bisa mengolahnya dengan menghindari menggoreng atau menghindari dengan memanggang dengan suhu yang tinggi, nah tentunya ini bisa dikatakan ya tidak sehat seperti itu. Maksudnya sehat seperti itu dok, ya? Iya, betul. Jadi kalau kita memilih bahan makanannya itu yang bukan-bukan hidrat kompleks, ya, bukan sederhana ya, yang kompleks misalnya yang banyak syarat seperti tepung gandum, itu banyak syaratnya, ya kan. Dan juga kita masukkan sayur-sayuran, ya, kan. Dan juga lemaknya atau minyaknya itu kalau bisa, kalau kita memang mau makanan cepat saji, kalau bisa, kalau minyaknya itu sedikit, dan kita pilih lemak-lemak atau minyak yang sehat. Oke, nah kalau boleh tahu nih dok, sedikit untuk menggantikan miyak goreng kelapa sawit, apakah bisa digantikan dengan miyak goreng lain dok, misalnya? Bisa, misalnya kita pakai minyak zaitun atau minyak-minyak yang lainnya, yang... Kalau minyak kelapa bagaimana dok? Bagaimana? Minyak kelapa. Minyak kelapa juga sebenarnya dia sangat mudah untuk berubah menjadi lemak seran seperti itu. Oke, jadi tetap lebih bagus minyak zaitun dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikut ini dok, apa yang membuat makanan cepat saji itu bikin ketahuan? Pagihan gitu dok. Nah, jadi kan, seperti di singgung di awal tadi, penyedap-penyedap yang diberikan pada cepat saji itu, seperti contohnya MSG, ya kan? Nah, itu dia bisa mempengaruhi senyawa kimiawi otak yang namanya neurotransmitter, ya. Jadi dia bisa menimbulkan peningkatan kadar zat namanya dopamine di otak kita. Jadi dopamine ini semacam reward sistem di otak kita, sehingga kita merasa kesenangan atau merasa lebih enak seperti itu. Jadi pada makanan-makanan cepat saji, yang mengandung penyedap-penyedap seperti ini tentu akan memberikan respon atau perangkangan ke hadap otak kita, supaya terus-menerus memakan atau mengkonsumsi makanan tadi, gitu. Oke, nah apakah ada cara lain dok, biar makanan itu tetap enak seperti itu, ya, tapi tidak menggunakan yang berbahaya? Apakah ini bisa juga atau bagaimana dok, saya kira-kira? Sebenarnya bisa, ya. Jadi kalau penyedap ini kan sebenarnya kayak MSG itu secara alami, itu bisa terkandung di dalam bahan-bahan makanan kita, ya. Seperti daging-daging, ya, ataupun sayur-sayuran yang biasanya banyak kadar nutrisinya, itu MSG ataupun zat yang bisa mempengaruhi kimiai otak itu sebenarnya ada. Tapi dalam kadar yang memang tidak berbahaya, seperti itu. Oke, nah, apakah seperti bawang, kemudian sejenis-jenisnya bumbu-bubu dapur, itu dengan racikan yang tepat, apakah itu juga bisa menyeimbangi rasa menggantikan MSG atau bagaimana dok? Nah, itu juga ya, tadi saya mau cempatkan juga kan, jadi bumbu-bubu yang alami, seperti yang ada di Indonesia, kita kaya kan bumbu ya kan, seperti bawang, kunyit, nekanan, buah, dan lain-lainnya itu sebenarnya bahan alami yang bisa mengalahkan ataupun justru lebih bagus dan lebih sedap rasanya dibanding MSG, seperti itu. Oke, nah mungkin karena sudah terbiasa juga dok ya, sehingga lidah kita itu ya seperti kecanduan, seperti itu dok ya. Oke, nah kemudian nih dok ada juga yang mengatakan itu bisa digantikan dengan perpaduan garam, gula, seperti itu. Ini gimana dok pandangan dokter? Kalau gula dan garam ini juga sebenarnya bagus ya, kalau sejak dia itu berasal dari bahan-bahan yang alami, seperti itu ya, tapi jangan juga terlalu berlebihan. Kalau garam ini kan tifatnya dia biasanya menarik air, jadi kaitannya dengan penyakit biasanya kalau pada orang-orang yang terlalu banyak mengkonsumsi garam, bisa meningkatkan peningkatan pulumi darah, jadi memicu hipertensi jadinya, atau darah tinggi. Oke, nah jadi tetap harus dibatasi juga dok ya? Iya, harus dibatasi. Oke, nah idealnya dok satu hari itu berapa banyak dok kita mengkonsumsi gula atau natrium atau garam ini dok? Ada nggak batasnya dok? Sebenarnya kalau untuk lo ditepat angkanya, saya kurang tahu ya, tapi secara umumnya kalau seperti natrium dalam garam itu, tapi maksimal biasanya kita 2 gram dalam satu hari gitu ya. Oke, begitu juga dengan gula juga tentunya ada batasnya dok ya? Ada batasnya. Oke, apalagi kita sudah makan nasi, makan buah lagi, minum teh manis lagi, ditambah lagi gula-gula yang lainnya, tentunya ini sudah berlebih dalam sehari dok ya? Iya betul. Oke, baik dok terima kasih banyak dok, nanti kita akan lanjutkan kembali dok, tapi sebelumnya kita jeda terbeda dulu sahabat program Muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali nanti bincang-bincang kita mengenai bahaya makanan cepat saji dan juga menjemur pakaian di dalam ruangan. Tapi sebelumnya kita jeda, jangan kemana-mana, tetap di bincang sehat.